Oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakal share sebuah tutorial ya untuk cara mengedit efek video yang seperti ini Nah seperti itu ya untuk efeknya jadi disini itu efeknya tuh lagi trend di tiktok ya Nah disini langsung aja saya akan kasih tutorial ke kalian untuk cara membuat efek seperti barusan itu di aplikasi CapCut ya Oke disini langsung aja kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru Lalu kalian masukkan mentahan foto yang ingin kalian gunakan ya Nah disini jika kalian sudah memasukkan mentahan foto kalian langsung aja kalian perlebar ya Kalian perlebar seperti ini sampai di detikannya itu muncul seperti 5F, 10F, 15F dan 20F seperti ini ya Nah jika sudah disini kalian potong aja ya untuk mentahan fotonya ini kurang lebih menjadi 0,2 detik ya Kalian pendekkan aja durasinya itu menjadi 0,2 detik Nah seperti ini ya kalian pendekkan menjadi 0,2 detik Jika sudah disini kalian kasih aja animasi Lalu kalian pilih yang combo Nah disini untuk efek animasinya kalian kasih yang namanya kereta 2 Nah ini kalian kasih aja efek yang kereta 2 Jika sudah untuk durasinya kalian fullkan saja ya seperti ini Jika sudah kalian centang Nah lalu disini langkah selanjutnya untuk mentahan foto ini kalian salin ya Kalian salin Nah disini kalian salin aja terus ya untuk potongan foto ini Kalian salin aja terus sampai duras yang ingin kalian gunakan ya Pokoknya kalian salin terus aja ya Kalian salin sampai duras yang ingin kalian gunakan itu berapa detik ya untuk membuat efeknya Disini contohnya saya akan buat kurang lebih 5 detik ya untuk durasi efeknya Disini pokoknya kalian salin aja terus Sampai duras yang ingin kalian tentukan untuk efek ininya Nah oke contohnya disini saya buat efeknya itu durasinya 5 detik ya Nah jika sudah jelas disini otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal fotonya Nah disini kalian kasih aja efek Lalu pilih efek video Kemudian pilih efek yang ke bagian dasar ya Lalu untuk efeknya kalian pilih yang gerakan blur Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian panjangkan durasi efeknya ya Samakan dengan durasi mentahan fotonya Nah jika sudah seperti ini disini langkah selanjutnya kalian klik sesuaikan di bagian efeknya Lalu disini kalian atur aja ya untuk horizontal menjadi 70 Dan intensitas menjadi 70 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal foto lagi Lalu kalian pilih overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu kalian masukkan mentahan foto yang sama ya Yang pertama kalian gunakan Kalian masukkan lagi Jika sudah kalian masukkan Kalian sesuaikan durasinya Samakan durasi mentahan foto yang pertama atau atasnya Nah jika sudah disini kalian perlebar ya Untuk overlay mentahan foto yang kedua ini Kalian perlebar Nah seperti ini kalian paskan aja Jika sudah kalian geser menunya Lalu pilih yang memotong Dan pilih yang hapus latar belakang Nah jika sudah disini kalian centang aja Lalu disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal foto lagi Lalu kalian pilih efek Kemudian pilih efek tubuh Nah disini kalian pilih aja yang ke bagian tubuh Lalu kalian pilih yang namanya streamer stroke ya Yang ini Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek yang kedua ini Kalian panjangkan ya Samakan dengan efek yang pertama Nah jika sudah kalian pilih bagian objeknya Lalu pindahkan ke bagian overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian atur aja ya Untuk bagian efek streamer stroke nya Kalian pilih sesuaikan Lalu kalian atur aja untuk intensitas menjadi 50 Dan ukuran menjadi 50 Kemudian rentang menjadi 50 Dan kecepatan menjadi 100 Lalu bagian atmosfer kalian atur menjadi 50 Nah jika sudah kalian centang Nah oke jadi untuk efeknya otomatis Kurang lebih akan jadi seperti ini Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat efek bayangan geraknya di aplikasi CapCut ya Nah jadi videonya sampai disini dulu Semoga bermanfaat buat kalian semua And see you the next video